Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan Hai eh nge-upgrade platina ya nge-upgrade ke CDI ini suara keadaan sebelum diganti kita coba Hai jadi kurang stabil untuk ininya kurang stabil ya guys ya itu ada kayak tersendat gitu sebenarnya lancar sih ini sih cuman pengen di-update gitu aja oke untuk unit mau kita mundurkan dulu biar nah kayak ada jeda gitu suaranya mau kita mundurkan dulu biar tempatnya terang juga lebar oke sudah mundur sekarang kita matiin dulu mesinnya ini dia alatnya ngaji Aduh repot Ya pertama kita buka Delco Ini ya Kita buka Delco Untuk top Selalu di top 1 Di top 1 Kita putar dulu Kita hanya muter Kabel puli Posisi top 1 Kita buka ini Routernya kita buka Ini kabel busi kita cabut Biar tidak mengganggu 1 2 Kita cabut dulu Ya kita Buka baut ini 1 Baut kedua Taruh sini Ya ini kunci 8 Kenceng sekali Ini kita Lepas Pertama kita lepas Platina Ini platinanya Kita lepas Bautnya juga Kita buka Kita buka Untuk Kondensor Kita Copot juga Kondensor Aduh Aduh Bautnya Hilang Kondensor Kita lepas Jatuh Tadi Bautnya Satu Dan Dapapet Itu cuma buat Kondensor Kita pasang Lagi Bautnya Ya Kita bersihkan Kita bersihkan Ya sekarang Sekarang kita Buka ini Baru datang Langsung kita eksekusi CDI CDI Tempel Kita Sekusi Masih Ya Ini dia Inilah penampakan CDI Seperti ini Ini Kita pasang Disini Sama persis Seperti Masang Platina Ya ini Ada baut Bawaan Baut Bawaan Dari CDI Oh iya Ini dilepas Dulu ya Yang menempel Di As router Ini Dilepas Di Kompresor Di Ya Kompresor Apa namanya Kondensor Ini dilepas Kondensor Kondensor Juga dilepas Ya sekarang Kita Pasang Bautnya 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 Dulu jatuh Yang satu bawaan Sudah ketemu Ini kita Pasang Disini Ini kita Geser Dikit Geser Kesini Biar Enggak Ganggu Nanti Itunya Ya Setelah Itu Kita Pasang Bearing Ini Bearing Apa Apa Oh Kita Masang Ini Dulu Kabel Ya Seperti Ini Ini Untuk Kondensor Kita Lepas Ya Lepas Satunya Ya Kita Lepas Semua Kondensor Tinggal Kabel Yang Arah Ke Kuil Kita Pasang Lagi Bautnya Kita Kencangkan Pakai Kunci Delapan Lagi Sampai Kencang Agar Tidak Terjadi Arus Bocor Atau Atau Arus Hilang Oke Setelah Seperti Ini Kita Atur In Nanti Kita Cek Apa Namanya Pengapiannya Disini Ya Kita Cek Pengapiannya Dulu Kita Kontak Kita Kontak Kuncinya On Setelah On Kita Cek Pengapian Kita Kendarin Dulu Ini Terlihat Disini Ada Percikan Api Ya Mana Mana Nah Ini Ini Kabel Dari Kuil Kita Geser Ada Percikan Api Ini Kita Pasin Dimana Tadi Ada Apinya Ternyata Kesini Kita Puter Dulu Ini Biar Agak Geser Ketengah Kita Cek Lagi Melata Kabel Nah Hilang Hilangan Kabel Ibu Ketik Sekali Ibu Ke Mana Ibu Pake Pake kemana ya di sini arah apinya Oke sini udah pas kalian kita up dulu kontaknya ya lalu kita pasang rotor kita rapiin kita pasang rotor kita rapiin kabelnya lalu kita tutup penutupnya ini untuk kabel hati-hati salah salah penempatan ini kabel nomor satu kesini kabel nomor dua ini masih goyang belum kenceng yaitu ya ya kita pasang kabel utama dari kuil Oke ini tadi di tengah ya nanti disitu lagi kita kencengin kita ya tadi disini kayaknya posisinya kita coba tes iya stabil sekali misalnya panteng halus banget suaranya halus lembut pas ya guys Ayo ngapak kamu disini wow wow weiss kita nyantai pakai ini udah aman ya kita muter balik ya kita muter balik mantap sekali mantap mantap sekali mantap wow ini baru namanya mantap sekali tariannya kita braw 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 mantap sekali kita braw 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 wow 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 tuh depan ada mobil itu sangat luar biasa sangat luar biasa sangat luar biasa Terima kasih.